Pada video kali ini saya akan mengadakan giveaway lagi satu buah jersey Jadi simak terus video ini sampai habis Karena clue-clue pertanyaannya ada di dalam video ini Saya ucapkan terima kasih buat akun Garasi Pop Yang sudah memberikan informasi tambahan mengenai perbedaan Antara player isutnya Persebaya dengan replikanya yang saya miliki di video yang ini Itu ada replika Persebaya Jadi dikonfirmasi waktu itu saya katakan perbedaannya cuma pada logo Kalau yang player isutnya dia pakai TPU Kalau yang replikanya dia menggunakan Woven Nah ternyata ada tambahan perbedaan lagi nih yang disampaikan Itu di bagian belakang ketia ya Di bawah ketia sini ternyata yang player isutnya menggunakan mesh gitu ya Kain yang bolong-bolong sedangkan yang replika Itu polos tidak menggunakan apa-apa gitu ya Bagi yang ingin komentar lagi boleh dipersilahkan Terima kasih Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa nih Bagi yang melaksanakannya termasuk saya juga melaksanakan ibadah puasa nih kali ini Di tanggal 1 Romadon ya Bertepatan dengan hari Jumat Nah ini semoga harapannya semuanya bisa beribadah puasa dengan hikmat dan tenang gitu ya Dan berakhir virus corona ini pandemi covid-19 ini segera berakhir Supaya bisa ibadahnya bersama-sama lagi ke masjid lagi bisa mudik nantinya Amin Halo sobrat Jessi semuanya Masih dengan saya Garda di channel Garda VIP VIP Jessi Gimana puasanya belum ada yang membatalkan kan Kan baru puasa pertama juga ya kan Oke pada video kali ini Supaya adil nih yang kemarin kan kita sudah membahas secara detail lagi Jessi latihan buatan meals Nah biar lebih adil Saya detilkan juga ini yang buatan wariks ya Simak videonya ini Sampai habis supaya kalian bisa tahu ini detailnya seperti apa Tidak akan banyak yang akan saya bahas Karena sudah ada di video-video sebelumnya Yang tentang pertandingan wariks versus meals Disini saya akan lebih percepat lagi aja Untuk plastiknya sendiri disini agak kecil ya Ada lubang dibawah disini untuk mengeluarkan airnya Supaya enggak melembung gitu ya Terus yang saya sayangkan disini Disini cuma alem aja Enggak ada wretnya yang apa Kayak kletekannya yang bagus lah gitu lah Ini kalau keseringan dan kotor Enggak bisa merekat lagi Enggak bisa rapat lagi Seperti yang jersinya persela itu ya Tunggu saya maupun vorium Dan juga Punyanya wariks juga Kalau enggak salah sih kayak gini juga Terus untuk bagian depan jersi Seperti yang dilihat kemarin Disini dia menggunakan konek gitu ya Koneknya ini agak kompor gitu Jadi kurang pas menurut saya Dan di bagian lengan Dia menggunakan Bahan yang sama dengan jersi semuanya Disini bahan dasarnya merah Dari segi kainnya pun udah berbeda ya Sebetulnya ya Motif kainnya Bukan motif sublimasi atau segala macemnya Bukan Itu Dan ini terasa lebih ketat sih Sebetulnya Di bagian lengannya Saya lebih suka lengannya seperti ini Lanjut ke bagian logo Logonya disini Garudanya ada listnya putih Ini yang banyak netizen Indonesia Komentarin nih Kenapa Garudanya dikasih list putih Ada yang bilang sih request dari PSSI ya Terus untuk yang milis kemarin Enggak ada listnya Tapi ada lingkarannya gitu ya Ini buatannya juga Print and cut gitu ya Print and cut Disini logo wariknya Menurut W Ini juga sama Print and cut Itu menyebut warna abu-abu Terus dari segi tagnya Hang tag ya namanya ya Disini ada wariks gitu doang Terus disini ada warrior sport tech Proficiency bin Oh ini sport tech gitu ya Harganya disini pun juga ada 180 ribu gitu ya Bisa ngecek di instagram saya Ya udah saya post nantinya Disini ada keterangan bahasa Thailand gitu ya Apartnya juga saya gak tau Oke Dari segi motifnya Karena ini Menurut saya ini team wear ya Karena ada yang dijual di wariks itu Sudah seperti motif ini juga Tapi gak ada logo Garudanya Jadi ditambahin logo Garuda gitu aja ya Tapi ada yang bilang bahwa ini Bukan team wear Bagi kalian yang tau ini team wear apa bukan Bisa diisi di kolom komentar Sebelum saya membahas di bagian belakang Alangkah baiknya Bagi yang sudah menonton video ini Untuk klik tombol subscribe Bunyikan loncengnya Terus klik like Dan isi kolom komentar ya Supaya channel ini Semakin berkembang lagi Di kemudian hari Membahas tentang review jersey-jersi Yang kalian inginkan Oke Di bagian belakang Gak ada yang spesial Sama sekali sih Sebetulnya Karena ini menurut saya team wear ya Sekali lagi ya Jadi motifnya pun sama Dengan yang depan tadi Bahannya juga sama Jadi dia uniknya sih Karena bahannya ini Sudah terpola dari segi kainnya ya Jadi Motongnya pasti agak rumit Agak susah tuh Untuk menyesuaikan Biar garisnya sama ya Itu Tuh kan Garisnya biar sama semuanya Gak ada Tipis juga sih Tapi enak Untuk dipakai Oke Itu dari segi belakang Disini ada black cap Yang tadi terlupaannya Ada warisnya disini Black cap di bagian bawah Tanpa ada Apa Timbuan untuk pencucian Segala macam Belum ada Oke Sebelum kita lanjut lagi Di bagian dalamnya ini Ini yang kalian tunggu-tunggu ya Gateway jersey Dari yang video yang ini Gek yang ini Itu akan saya berikan Kepada yang bisa menjawab Kenapa sih Kalian berhak Mendapatkan jersey Dari saya Tulis nanti di kolom komentarnya Juga di video ini Kolom komentarnya Di isi IG kalian apa Alasannya apa IG kalian apa Biar saya bisa Memangkau nya enak nih Udah pada follow IG Saya gak Gitu Oke Dijawab ya Banyak-banyak ya Supaya pas Semakin kalian Menang Semakin besar Dan saya akan memilih Penggunanya sendiri Secara langsung Oke Di bagian dalamnya Gak ada yang istimewa Sama sekali Karena logonya tadi Print and cut Gitu ya Jadi gak ada efeknya Di belakang Berbeda dengan Mills yang ada Bekas bordirnya Di bagian Dalem Jadi ini Overall aman Aman segala macem Gak ada tambahan Apapun Di bagian Dalem yang depan Juga Gak ada sama sekali Tambahan apapun Cuma disini Sizing gitu Ukurannya ini 2L 2L tuh sama dengan 2XL ya Bagi yang belum tahu Ukuran jadi Jangan disalahkan Kalau pasangnya 2XL Tapi dikrimnya 2L Itu sama ukurannya Oke Disini keterangannya Ada 100% polyester Jadi bahannya ini Polyester semua Gitu Oke Selamat mengikuti Giveaway yang tadi Saya sampaikan Semoga kalian Menjadi pemenangnya Bagi yang belum Beruntung untuk Memenangkan jersey-jersi Dari saya Jangan putus asa Jangan khawatir Masih ada Banyak sekali Jersey yang akan Saya bagikan di video-video berikutnya Makanya Jangan lupa untuk Subscribe Dan bunyikan tombol loncengnya Ya Oke Terima kasih sudah menonton Beli jersey original Jangan beli yang bajakan Maka kamu semua Akan menjadi Orang yang VIP Terima kasih sudah menonton Terima kasih.